Intro Halo English learners, welcome back with me, Miss Tiara Jadi di video kali ini kita bakal bahas tentang confusing tenses ya Walaupun kita kemarin udah belajar 16 tenses Tapi I'm sure kita kadang masih bingung ya Pas kita praktek, kita ngomong bahasa Inggris Menggunakan tenses yang benar Kadang-kadang masih kayak bingung Ini kira-kira pake tenses apa ya Pake simple present atau pake simple future Atau pake simple past Nah kadang kita masih salah disitu tuh Karena bikin bingung juga sih sometimes Nah yang akan kita bahas kali ini itu Tentang simple past sama present perfect Karena banyak nih dari teman-teman yang masih sering salah Atau bingung gimana sih cara menggunakan dua tenses tersebut Kalau kita lihat dari konteksnya itu hampir sama cara penggunaannya Kayak simple past dan present perfect Karena dua-duanya membicarakan tentang kejadian yang emang udah terjadi gitu Tapi ya karena banyak yang salah makanya kita akan bahas di video kali ini Oke Wow sekarang antara simple past dan juga present perfect Of course dalam pembagian tenses pun udah beda ya Kalau kita ngomongin simple past itu masuknya sudah ke past tense Tapi kalau present perfect itu sudah pasti masuk masih di present tense Nah itu sudah beda dari situnya aja udah beda Tapi dalam cara penggunaannya Karena itu sama-sama membicarakan kejadian yang sudah terjadi Apa sih bedanya? Well let me tell you Kalau simple past itu memang kejadian yang sudah terjadi Tapi biasanya disertai oleh keterangan tempat Nah gimana kalau di simple past enggak ada keterangan tempat ya? Boleh-boleh aja So bedanya sama present perfect itu apa? Nah kalau present perfect Teman-teman udah pernah belajar ya Di video-video sebelumnya yang membahas tentang tenses I said that present perfect itu adalah kejadian yang sudah terjadi Nah otomatis dalam translate-nya Ketika kita mentranslatkan kata sudah Itu sudah pasti pakai present perfect Nah kalau di simple past enggak ada kata sudahnya Walaupun kegiatan tersebut sudah terjadi Contoh kayak Saya sudah makan Ada kata sudah nih translate-nya Berarti kita pakainya present perfect Tapi kalau saya bilang saya makan Kemarin Kan makannya udah nih kemarin Tapi saya enggak bilang pakai kata udah Berarti itu masuknya ke simple past At least walaupun kita enggak pakai keterangan waktu pun Ketika itu tidak ada kata sudahnya Bisa kita menggunakan simple past Tapi kalau ada kata sudahnya Kita harus menggunakan present perfect Nah itu dia bedanya Dan satu lagi yang harus diingat Di dalam present perfect itu tidak ada keterangan waktu Biasanya mungkin dia ditambahin sama adverb Contohnya kayak already Atau just Atau yet Mungkin bisa juga Tapi kalau di simple past itu kita menggunakan keterangan waktu Biasanya yesterday atau Two days ago A year ago A day ago Atau lain sebagainya Yang ada di past atau ada di masa lalu Itu kita pakai simple past keterangan waktu Oke Setelah itu sekarang kita bahas tentang Apa ya Kita bahas tentang rumusnya Of course dalam rumus juga beda Kalau simple past itu pakainya verb 2 Tapi di present perfect sendiri bukan lagi verb 2 Tapi menggunakan verb 3 Biasanya ada juga Akselerinya disana Yaitu ada have dan has Sudah kita jelaskan ya di video-video selanjutnya sebelumnya Dan juga Dua tenses ini mempunyai nominal sentence-nya juga Dalam simple past of course Tidak pakai have atau has dan been Tapi menggunakan Were or was Sedangkan kalau present perfect Itu menggunakan have atau has plus been That's the difference Oke I will give you the example Like this Kalau kita mau bilang dalam bahasa inggris Saya sudah disini Ada kata sudahnya Berarti otomatis kita pakai present perfect I have been here Itu present perfect Nominal sentence ya Tapi beda lagi kalau saya bilang Saya disini kemarin Nah gak ada kata sudahnya Walaupun itu sudah terjadi ya Sebenarnya kemarin Tapi karena saya gak bilang sudah Dan ada kata keterangan kemarin Maka saya gunakan simple past disana Jadi I was here yesterday That's the difference Nah kalau untuk contoh verbalnya I have taught you Simple past itu pakai verb 2 Sedangkan present perfect itu pakai verb 3 Contohnya gini Saya sudah makan Remember ada kata sudah Berarti pakainya apa nih? Of course present perfect ya Saya sudah makan I have eaten Pakai verb 3 Verb 3 dari eat yaitu Eat at eaten Jadi pakai eaten I have eaten Tapi kalau saya bilang Saya makan 2 jam yang lalu Walaupun itu sudah terjadi ya Kegiatannya tadi sudah terjadi Tapi karena saya gak bilang sudah Dan ada keterangan waktunya Jadi I ate 2 hours ago Saya makan 2 jam yang lalu Walaupun sudah terjadi Tapi karena tidak ada translate sudah Maka menggunakan simple past Bukan present perfect Nah jadi gitu teman-teman Tentang confusing tenses ini Simple past sama present perfect Banyak sekali teman-teman yang masih bingung Gimana cara penggunaannya Jadi kesimpulannya Ketika di translate-nya itu Kita mau bilang sudah Maka kita harus gunakan present perfect Tapi ketika kita menggunakan simple past Berarti kejadian tersebut Sudah terjadi Tapi kita gak Mentranslatkan kata sudah disana Yang sudah terjadi Kegiatannya Bukan mau ngomong sudah Jadi pakai simple past Well jadi intinya Kalau present perfect Di translate-nya itu ada kata sudah Sedangkan simple past itu Gak ada kata sudahnya Yang sudah terjadi Hanya kegiatannya aja Gitu dan lagi Ketika di simple past Ada keterangan waktunya Sedangkan present perfect itu Gak pakai keterangan Waktu You get it? Coba teman-teman Kalau kira-kira udah paham nih Coba dijawab ya Translate into English Of course ada simple past Ada present perfect Kira-kira yang mana nih Saya mandi Satu menit yang lalu Saya mandi satu menit yang lalu Kira-kira itu pakai apa ya? Pakai simple past Atau present perfect Kan sudah terjadi Sudah selesai Tapi bisa pakai present perfect Atau pakai simple past Kira-kira yang mana yang betul? Oke Coba tulis di kolom komentar ya Jawabannya Saya tunggu Oke So thank you so much For watching this video Semoga video ini bermanfaat Itu aja video yang kita bahas sekarang Semoga video ini bermanfaat See you in the next video Thanks for watching And siatata Kampung inggris way Eh See you in the next video Bye-bye Bye-bye selamat menikmati